Welcome in English Olympiad 2017, organized by MGMP Bahasa Inggris, SMKN2 Probolinggo. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo, yang kami hormati, Kepala SMK Negeri 2 Kota Probolinggo beserta undangan, adik-adik peserta Lomba Olimpiade Bahasa Inggris tahun 2017, SMK Negeri 2 Kota Probolinggo yang kami banggakan. Marilah kita panjatkan busi syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita semua dapat menghadiri acara Olimpiade Bahasa Inggris di SMK Negeri 2 Kota Probolinggo. Adapun susunan acaranya sebagai berikut. Satu, pembukaan. Dua, sambutan Kepala SMK Negeri 2 Kota Probolinggo. Tiga, sambutan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo dan sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Yang keempat, doa. Supaya acara hari ini berjalan dengan lancar, sudah sepantasnya kita untuk mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT. Marilah kita buka acara pagi hari ini dengan bacaan basmala. Acara kedua, sambutan Kepala SMK Negeri 2 Kota Probolinggo. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Rande Sunadi MM, disilahkan. Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim. Yang saya hormati, Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Probolinggo, MGMP Bahasa Inggris SMK Negeri 2 Kota Probolinggo, dan Dewan Guru SMK Negeri 2 Kota Probolinggo, serta orang tua murid, serta siswa peserta Olimpiade Bahasa Inggris SD, SMP, MTS, Sekota dan Kabupaten Probolinggo. Puji syukur kehadirat Allah SWT, pagi hari ini kita bisa melaksanakan Olimpiade Bahasa Inggris tingkat SD, MI, SMP, MTS, Sekota, Kabupaten Probolinggo. Mohon maaf sebelumnya, kami pakai kaos dan sebagainya. Ceritanya begini Bapak Ibu sekalian, saya sebenarnya mengikuti workshop di Surabaya harusnya sampai minggu, tapi demi anak saya, saya pulang dulu gitu, sampai rumah jam sekitar 11, tidur, kemudian agak subuh, kemudian habis subuh, saya berangkat menjemput anak saya di kerucil, anak saya itu SMP 5, sekarang ikuti Olimpiade ini, ikut kemah di kerucil gitu loh. Saya berangkat habis subuh sebenarnya, berhubung jalannya itu rusak, rusak parah rah, rusak parah rah, sampai kerucil masih biasanya di atas itu, tapi ini SMP 5 mengambil yang kiri, di perhutani itu, jadi saya pakai mobil sedang nekat saja sampai, kebetulan saya bulu kesesuaan, jadi paham betul di situ, di situ juga ada murid di sini, di RT-nya gitu, saya nekat saja sampai perhutani itu, tapi berhubung jalannya itu jelek, tidak memenuhi target waktu, maksud saya sama pulang dulu, mandi, gosok gigi, kemudian baru kesini gitu, target saya jam 8, kuras 4 sudah harus di sini, tapi beleset, itu saja saya pajarakan sini, sudah di atas 100 terus, jalannya saya 120-125 gitu, tapi tetap tidak nutut, karena di atas jalannya jelek sekali, itu mohon maaf saya seperti ini, kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, serta peserta olimpiade, lomba-lomba atau olimpiade semakin sering diadakan, dimanapun, kemudian siswa juga sering ikut, akan menambah efektivitas daripada pendidikan, khususnya bahasa Inggris adalah sangat penting sekali, kami SMK Negeri 2 Probolinggo ini, sudah mengirim siswa-siswa untuk belajar ke luar negeri, itu ada yang di Perancis, ada yang di China, ada yang di Jepang, dan sebagainya, itu semuanya beasiswa, lah harapan kami, anak-anak yang kesana itu, harus punya bekal minimal bahasa Inggris, TOEK minimal 450, bahkan kalau ke perguruan tinggi, TOEFL, untuk TOEFLnya harus 600 atau 650, apakah ini penting? ya penting, walaupun negara kesatuan Republik Indonesia, saya bahasanya bahasa Indonesia, dan kita pergunakan sehari-hari bahasa Indonesia, tapi bahasa Inggris ini penting, ilmu-ilmu serapan-serapan yang ada di luar, itu semuanya pakai bahasa Inggris, kalau anak-anak ini bisa, akan mempermudah pengetuan masuk, dan sebagainya, apalagi nanti pengen yang ingin belajar ke luar negeri, itu kita memfasilitasi, ini ada beberapa anak juga yang pengen ke Perancis, ada tiga insya Allah, kita fasilitasi juga, untuk yang SMK Negeri 2 maksudnya, kemudian lomba ini terusannya, saya dulu di SMK Negeri 1, selalu mengadakan lomba ini, sampai sekarang dia masih mengadakan SMK Negeri 1, saya tantang kepada MGMP bahasa Inggris, SMK Negeri 2 harus bisa menyelenggarakan, makanya diselenggarakan pada hari ini, walaupun sebelum-sebelumnya ada juga di sini, yang mengadakan dari luar, dari orang malang dan sebagainya itu, tapi khusus SMK Negeri 2 harus mengadakan sendiri, dengan hadiah yang lumayan menurut saya, sudah cukup lah, kalau yang dari malang kemarin kan tidak ada hadiah uang, kita itu sekarang ada hadiah uangnya, berapa bu kemarin uangnya untuk hadiah uang? 1 juta? Nah, untuk peringkat 1 SMP 1,5 juta, plus piala, plus tropi, dan seterusnya, kemudian yang SD 1 juta, plus piala, plus tropi, kan lumayan, yang lain-lain belum sampai segitu hadiah uangnya, paling 300, 250, kita sudah 1,5 juta, jadi seperti itu, untuk memancing, atau untuk membina, anak-anak khususnya SD SMP ini, di dalam memperoleh karakter di bahasa Inggrisnya, kalau Pak Tio ini kan sudah sering ke luar negeri, akan mengetahui manfaat bisa bahasa Inggris di sana, kita ikuti kepala dinas kita, soalnya juga bisa bahasa Inggris, kalau saya bahasa Inggrisnya, bahasa Inggris pasif, ya saya ngomong ngalon-nalon, tapi ini cepat, itu tidak bisa saya, belum bisa mengikuti, istilahnya bahasa Inggris pasif, manfaat yang lain, karena ini nanti sertifikat juara 1, 2, 3 tingkat SD SMP, yang tanda tangan nanti juga disitu, kepala dinas pendidikan dan olahraga, oleh sebab itu harapan kami, bisa digunakan untuk jenjang berikutnya, misalnya SD ke SMP, kota, bisa diperhitungkan di prestasi disitu, kemudian SMP ke SMA, juga insya Allah bisa diperhitungkan di, nanti kalau kamu, baik kota maupun kabupaten, ke SMA negeri di kota, kami nanti juga melobby ke Capdin, insya Allah yang punya sertifikat ini bisa dipakai, untuk nambah poin, karena untuk SMA, SMK, nanti untuk PSB-nya, untuk SMA, yang SMP, MTS, SMA, SMK, itu pakai PSB online, dari Jawa Timur langsung, dan PSB offline, ada online, ada offline, lah yang PSB offline ini, diperuntukkan bagi siswa-siswa, yang punya prestasi, baik akademik maupun non-akademik, prestasi olahraga, prestasi seperti lomba, bahasa Inggris, semacam ini, nanti bisa digunakan untuk mendaptar, ke sekolah favorit, atau sekolah yang akan dituju, kalau ke SMK negeri 2, pasti, SMP, MTS punya, misalkan juara 3, juara 2, tak tanggung, pasti masuk, kalau di STM negeri, atau SMK kedua ini, itu harapan kami ke depan seperti itu, teruslah berlatih, guru-gurunya membina, orang tuanya juga mendampingi, mengawal anak-anaknya, supaya mempunyai predikat, minimal bisa komunikasi bahasa Inggris, karena ini sangat-sangat penting, ya mungkin di tingkat dasar, menurut orang tua, menurut siswa, kok enggak begitu perlu, tapi nanti setelah, lulus SMA, dan seterusnya sampai perguruan tinggi, ini sangat-sangat penting, itu harapan kami, mudah-mudahan, bahasa Inggris, di kota Probolinggo ini, semakin berkembang, Pak Tio ini juga punya angan-angan, mempunyai, galeri, atau mempunyai museum, mempunyai, barangkali klub, dan sebagainya, pernah ngomong ke kami, kalau perlu mendirikan, kampung bahasa Inggris, biar, sebagai wadah, teman-teman, guru, maupun orang tua, maupun khususnya, anak-anaknya, siswa-siswa ini, bisa komunikasi bahasa Inggris, di ekosistem, atau di, di wadah, misalkan, kampung Inggris, dan sebagainya, akan saya dukung, tidak hanya 100%, 1000%, seandainya Pak Tio punya, gagasan yang lebih besar, dan diwujudkan, plus, lab, ini Pak ya, plus lab, sain, dan sebagainya, sebenarnya, klub dengan kami, sebenarnya Pak Tio itu, oleh sebab itu, perlu, walaupun, Capdin dipindah ke Jawa Timur, saya tetap, mendukung, saya tetap apresiasi, tetap, nyengkuyung, programnya, Dinas Pendidikan Kota, dan, olahraga ini, baik olahraganya, dan sebagainya, untuk itu, kami mohon nanti, kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan, dan Olahraga Kota Probolinggo, untuk membuka, dan memberi wawasan, kepada, anak-anak kita ini, adik-adik kita ini, dari SD, MI, kemudian, dari SMP, MTS, Kota, dan Kabupaten, Probolinggo, agar dia bangkit, bergerak, supaya, karakter yang dia inginkan, tercapai, di kemudian hari, jaya kumulohair, Assalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh, Sampai jumpa, Sampai jumpa, Sampai jumpa, Sampai jumpa,